Inilah suasana ikhtar pertama yang berlangsung Sabtu malam di Masjid Imam Center di negara bagian Maryland. Masjid ini mengikuti penentuan hari pertama Ramadan sesuai perhitungan hisap yang tahun ini jatuh pada hari Sabtu 2 April. Banyaknya jumlah yang hadir membuat panitia sibuk memastikan semua kebagian takjil maupun hidangan berbuka. Semuanya mau datang gitu kayaknya ya kita bisa lihat tuh ini aja udah gak tau nih ibu-ibunya banyak sekali ya. Apalagi bapak-bapaknya belum turun. Ya Allah, Masya Allah. Pengalaman itu hanya menebak berapa ya yang mau datang gitu ya karena kita udah 2 tahun ya kira-kira ya itu pandemik. Terus sekarang ada iftar lagi, ada terawai lagi itu senang banget kita merinding aku. Meski iftar bersama ini hanya diadakan pada akhir pekan yakni Jumat, Sabtu dan Minggu selama Ramadan, namun cukup mengobati rasa rindu akan suasana Ramadan sebelum pandemi. Ya, it's just exciting to see everyone, to break our fast together. Udah lama gak lihat muka-muka makanannya enak and yeah, it's fun to be here. Udah lama. Because last year there was no tarawai because there was COVID and stuff like that. Kalikus kesempatan bagi jamaah dari negara lain untuk mencicipi hidangan berbuka khas Indonesia. And I don't have my family around me, so it's really nice being around the community. It's really good. Yes, actually a lot of dishes are rice-based and have me in them, so it's similar to home. Tahun ini otoritas Montgomery County tidak lagi membatasi jumlah jamaah. Dan Imam Center diizinkan membuka pintu sesuai kapasitas masjid, yakni sekitar 650 jamaah. Tahun ini warga juga leluasa menjalankan ibadah Ramadan karena protokol kesehatannya pun sudah sangat longgar. Sedangkan untuk masker, seperti yang Anda lihat, para jamaah ada yang memakai masker, ada yang tidak. Karena aturannya hanya bersifat rekomendasi. Selain ibadah di masjid dan sholat tarawih setiap malam, Imam Center juga menyelenggarakan berbagai kegiatan secara virtual. Jadi hybrid, tapi kalau weekdays memang agak sulit karena yang volunteer juga kerja, jarak kerja sampai buka puasa juga sedikit, jadi mending online saja. Tahun ini Imam Center mengundang imam asal Indonesia Ustaz Samsuri Firdaus untuk memimpin tarawih selama Ramadan. Ustaz asal NTB ini pernah memenangkan MTK Internasional di Istanbul, Turki tahun 2019 lalu. Samsuri menyatakan bersyukur mendapat kesempatan untuk melihat dan merasakan kehidupan komunitas muslim Indonesia di Amerika Serikat. Memang luar biasa kebersamaannya. Jadi bukan hanya orang Indonesia saja yang bersama-sama gitu. Tapi juga orang-orang yang di luar juga memang sangat penyatu dengan kita gitu. Jadi terasa luar biasa berkahnya luar biasa. Dan tanpa protokol kesehatan yang terlalu ketat, kini para jemaah juga bisa merapatkan safnya saat sholat berjemaah. Dari Silver Spring Maryland, Yuni Salim dan Carlina Amkas dan tim VOA.